musik oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya untuk di video kali ini saya ingin berbagi ya teman-teman yaitu racikan pakan untuk petaranakan skala banyak disini ada beberapa bahan ya teman-teman yaitu untuk menghemat dan juga agar praktis saat kita memberikan pakan untuk petaranan kita oke teman-teman disini ada beberapa bahan sebelumnya jangan lupa subscribe dan mohon dukungannya agar saya lebih bersemangat dalam amper terus video terbaru tentang sutaran dunia peraman oke teman-teman disini ada beberapa bahan yang saya gunakan untuk kerajikan pakan ayam yaitu skala banyak untuk yang terpenting ya teman-teman untuk menghemat yaitu dahan papaya dan juga nasi nasi ya teman-teman semisal ada nasi kering ataupun karak ya teman-teman bisa itu nanti dikasih menggunakan air hangat ataupun dimasak dahulu nanti ketika sudah berkembang bisa dicampur menggunakan beda dan juga pur ataupun jagung ini sangat menghemat sekali ya teman-teman yaitu nasi yang sudah kering ataupun bahasa jawanya yaitu karak nasi yaitu dijemur lalu kering ya teman-teman itu bisa dibeli di toko peternak ini ya teman-teman saya racik semua pakan yang sudah saya sudahakan ini ada dan papaya dan juga ada beberapa bahan bisa juga ya teman-teman dicampur menggunakan kunyit ataupun tetakrol ini untuk mencegah berbagai macam penyakit dan juga menambah imun tubuh pada sayang jika teman-teman peternak dengan skala banyak yaitu kendala pada pakan pakan bisa diatur ya teman-teman ataupun dicampuri untuk beberapa bahan agar menghemat karena untuk bagi para peternak semua untuk kendala yaitu di pakan karena pakan sangat mahal dan juga harga pur sendiri ya teman-teman satu kalanya itu sudah naik oleh sebabnya teman-teman harus bentar-bentar untuk memilih pakan yang bernutrisi dan juga racikan yang tepat oh ya teman-teman jangan sekali-kali mencampur menggunakan ampas tahu karena nanti sangat tidak baik ya teman-teman untuk pencernaan ayam teman-teman lebih bagus menggunakan nasi kering ataupun karat nanti diolah ya teman-teman jika sudah berkembang bisa langsung diberikan kepada ayamnya dan dicampur menggunakan dedak maupun pur agar tulangan dan juga pertumbuhan ayam maksimal untuk pertumbuhan ketika ayam itu benar-benar sehat teman-teman bisa melihat dari pencernaan dan juga kotoran ayam pencernaan ayam yang dikasih pakan sore ya teman-teman lalu pagi setelah tidur habis itu ayam benar-benar sehat dan juga normal oke teman-teman itu sedikit rajikan pakan untuk petanakan skala banyak sekali lagi ya teman-teman lebih baik menghemat dan juga nanti hasil yang dapat insyaallah akan cukup karena perawatan ayam sendiri ya teman-teman itu membutuhkan biaya yang cukup lumayan teman-teman harus pintar-pintar untuk menghemat dan juga memodifikasi dari rajikan pakan dan juga pemberian pakan tersebut untuk pemberian ya teman-teman semisal sehari satu kali yaitu ketika waktu siang ataupun ketika pagi dan sore teman-teman harus rutin yaitu pagi dan sore oke teman-teman itu sedikit tips dari saya itu menghemat rajikan pakan untuk skala banyak semoga untuk di video kali ini apa yang saya tanya memberikan nofaat dan juga memberikan inspirasi bagi para peternak semuanya oke teman-teman untuk kunci ya teman-teman unggah sekali lagi yaitu kebersihan dan juga ketelatenan setiap hari dibersihkan kandangnya dicak ya teman-teman apalagi musim pancarobat dan juga musim dingin itu harus diberikan seperti jahe dan juga bahan tambahan lainnya untuk menghangat dan juga ayam mager tetap sehat untuk kandang yang tidak otomatis ya teman-teman tidak terkenal sinar matahari itu teman-teman bisa memodifikasi ataupun memberikan sinar matahari yaitu dipanaskan ataupun dijemur ketika ada waktu oke teman-teman untuk masa-masa ayam pertumbuhan jangan terlalu lama untuk penjemuran cukup 1-2 jam ya teman-teman atasnya ditutupi itu sudah cukup oke teman-teman sekian video dari saya semoga sekali lagi apa yang saya tanyakan ini memberikan manfaat dan juga berguna bagi para peternak pemula saya sendiri juga pemula dan saya sendiri harus masih banyak belajar untuk di bidang peternakan oke teman-teman terima kasih sekali lagi mohon dukungannya jangan lupa di subscribe yang sudah subscribe saya doakan semoga rezekinya diberi kelancaran dan hidup kita diberi kebarukan oleh yang maha kuasa terima kasih selamat setutupi tetap peternak bila ada kesalahan bentuk kata ataupun yang kurang jelas ataupun gambaran yang kurang jelas mohon dimaafkan sebesar-besarnya oke teman-teman untuk nanti tanggal 17 Agustus ya teman-teman memperingati hari kemerdekaan nanti saya buatkan video sinematik yaitu tentang ayam ya teman-teman yang sangat spesial nantikan video terbaru dari channel ini terima kasih salam setopi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax